Pemerintah Arab Saudi digabarkan mulai mengizinkan jemaah internasional untuk melaksanakan umroh mulai 10 Agustus mendatang bertepatan dengan tahun baru Islam 1443 Hijriah. Langkah itu diambil pemerintah Arab Saudi setelah ibadah haji khusus bagi jemaah lokal rampung dilaksanakan. Masjid Raya siap menerima jemaah umroh, kata wakil kepala urusan Masjid Haram saat Bung Muhammad Al-Muhaidin seperti dikutip Daily Star. Media lokal Haramain Sarfain melaporkan, Kementerian Umroh dan Haji Arab Saudi akan mengizinkan hampir seluruh negara membuka penerbangan langsung ke Arab Saudi khusus jemaah umroh, kecuali 9 negara yang sebelumnya memang dilarang masuk ke Arab Saudi. Sembilan negara itu termasuk Indonesia. Selain itu ada India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan Libanon. Jemaah dari sembilan negara itu termasuk Indonesia sebenarnya masih diizinkan datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun dengan syarat, mereka harus transit terlebih dahulu dan menjalani karantina selama 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi. Tak hanya itu, pemerintah Arab Saudi juga menerapkan serangkaian syarat untuk jemaah umroh internasional. Salah satu syarat jemaah umroh adalah berusia 18 tahun ke atas dan telah rampung divaksinasi COVID-19 jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson. Sementara penerima vaksin buatan China, seperti Sinovac maupun Sinopram, harus terlebih dahulu menerima satu suntikan vaksin booster dengan vaksin yang direkomendasikan. Kepala Bidang Umroh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, Zelgi Zakaria membenarkan bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, Indonesia belum termasuk daftar negara-negara yang diizinkan langsung masuk ke Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!